Gubernur Kalimantan Selatan Sabirinor atau yang akrab di Sapa Paman Birin melakukan survei monitoring ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan di Pasar Bauntung Banjarbaru Kamis pagi, didampingi Kepala UPT Pasar Bauntung Adi Royan Pratama. Menurut hasil tinjauannya, harga bahan pokok di Pasar Bauntung bisa dikatakan normal dan stabil. Alhamdulillah ya saya lihat, yang pertama saya lihat itu kondisi pasarnya, kondisi pasarnya memang bagus lah, yang penting kan kalau pasar itu harus mesti ya, kalau kelihatannya tanya-tanya harga tadi hampir semuanya bisa boleh dikatakan stabil, normal. Dari pantauan kami seluruh harga barang pokok dan barang penting yang ada di Pasar Bauntung masih relatif normal dan untuk ketersediaan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan lebaran insya Allah kita tidak ada kendala. Kondisi pasar juga menjadi perhatian Gubernur Sabirin, dan menurutnya Pasar Bauntung dalam keadaan bagus dan bersih. Gubernur Kalimantan Selatan berharap ketersediaan bahan pokok di Pasar Bauntung Banjarbaru bisa tetap aman dengan harga stabil, hingga memasuki Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih telah menonton!